Kalau kita mau nandungin, kenapa kalau hidup kita masih sempit, gampang berantem? Kenapa? Karena kita sedang memperhubungkan sesuatu yang sempit. Salam alaika, ya Habib, salam alaika, adakah dirumutmu turun? Karena kita masih bisa, kita ingin memperhubungkan sesuatu yang diberikan kembang kita masih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Cerita dulu sedikit, kenapa mau masuk Islamnya dan dibantu. Terima kasih. 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 Berimuji. Ahmat Yusuf Nusamnil. Ahmat itu rasul kita. Yusuf. Ternyata sih. Terima kasih. Terima kasih. cinta-cinta nanti sama isteri kalau punya anak kembang laki-laki Muzambil Salud Nafin. Nama surat di dalam Al-Dur'a, surat ke-73. Dan ini salah satu surat yang awal-awal Tugun ketika langsung pertama kali dapat amanah bernyawa kepada ilmu, lalu diberikan petunjukan surat Muzambil. Salah satunya adalah untuk mulai surat Ahadjum. Ini bahkan jauh sebelum surat. Jadi waktu dulu perintahnya, surat Muzambil itu ada perintah untuk surat Ahadjum. Karena semoga jadi ahli tahajud, ahli suatu orang yang ahli tahajud itu nanti beda derajatnya di sisi Allah ya. Enggak, 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 enggak. Di dunianya juga nanti beda, Allah menaikkan benar-benar derajatnya, ya. Baik, disilah. Nanti, silakan kalau kami ambil namanya, Ahmad, Yusuf, Muzambil. Tapi kalau orang masih kenanya nama yang malam itu sebetulnya tidak apa-apa, ya. Begitu, insya Allah, bahag-bahag. Semoga isi koma, jangan lupa juga akan. Semoga, kalau yang nanti memberikan dia silakan. Dan nanti sungannya salahnya nanti mandi wajibnya sebetulnya. Kalau di, sebagaimana orang mandi wajib biasa, nanti yang mau alam juga semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, mari kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Terima kasih 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 Bismillah Udah, bersih, sisain waktu Mau tanya jawab, diskusi Mau cerita apa Tapi dipastikan dulu ya Kalaupun Nanti dijawab, gak boleh berpikiran bahwa Oh si kongkong punya solusinya Yang punya solusi adalah Yang itu duluan tadi Atau kalau monitoris dikatakan Bebas Bebas Ini ada Oke, baik kita satu juga Ini pun dijawab Kau diberikan Kata, mbak, kata Ada, mbak, saya cukup Ketanya ya Kalau nampak kontanya Jadi, kita harus satirkan Bukan panik, satirkan Bukan tempat, satirkan Bukan tempat, satirkan So So Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Buat Dini saya mengajar Setiap Sabtu itu saya menggantung Kakek bersih-bersih dikuin Lalu itu aku dikasih Kakek itu uang 200 Yang saya tanyakan Uang itu haram saya makan Ataukah ala saya makan Karena kakek itu dalam majelisnya Itu membantu menghitung uang Yang dikuin itu Oh iya, ya dikuin juga kan Kata-kata itu Setiap Sabtu menghitung kota Anang itu Lalu aku baru berji-berji jisuh Berji-berji di situ Setelahnya aku dikasih upah 500 Nah yang saya banyakan Uang itu halal atau haram Untuk saya makan Baik, kisilah Satu-satu ya Ya Baik, kisilah Jadi mau pakai uang halal Juga tetap aja gak bisa halal Ya, dan satu cara mendapatkannya Nah ini saya olah-olah alam Maksudnya Itu uangnya sumbernya dari mana Dan Diperintukannya untuk apa Memang paling baik Kalau pengen bicara amatnya sih Kalau ada yang lain silahkan Tapi kalau misalnya ternyata dapat Juga olah tahu kita pakenya untuk apa Mudah-mudahan buat kebaikan juga Maka diserahkan aja kepada olah Ya, dan Kalau bicara tentang cowok yang ada Misalkan Nabi itu Pernah diberikan hadiah Kalau tadi kan sebetulnya berupa hadiah juga ya Atau juga bisa disebut berupa Nah dulu Nabi diberikan hadiah itu Oleh orang Yahudi yang memang tak muslim Dan juga Usahanya juga ada yang halalnya Memang ada juga yang halalnya Maka Kita kalau misalkan Kita diberi sama orang yang kita tahu Dia memasukkannya Itu ternyata Tidak halal Tapi Ternyata juga masih ada yang halalnya Kita masih bisa berasumsi Oh ini dari yang halalnya Dan Rasulullah soalnya masih menerima hadiah tersebut Dalam itu Makanan Dimakan Tapi kalau pengen tetap berhati-hati Karena tidak tahu Allah akan Juga tidak akan menyediakan kehati-hatiannya Untuk supaya kalau misalkan kita menghabinya Lebih asal Bismillah Insya Allah Yang paling penting tadi Karena nanti begitu sudah didapat Kan pertanyaannya dulu Nanti saya mau Satu dapatnya dari mana Dua digunakannya untuk apa Mudah-mudahan digunainnya buat yang baik Alhamdulillah Nanti Pas nanti sudah meninggal semua Tolong cerita Ternyata kan Allah Alhamdulillah Bismillah Yang ini dulu ya Sekarang kata sebelum Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumaya dari Jakarta Mau bertanya Apa hukumnya suami Lebih memilih tinggal bersama waktu Dengan alasan ingin berbakti Tetapi lupa dengan kewajibannya suami Terhadap anak dan istri Nanti saya ngobrol sama suaminya ya Saya tidak jawab dalam konten ini Saya berarti jawabnya umum aja ya Yang saya tahu Salah satu hak istri Dan juga anak Yang boleh didapat Dan harus didapat dari suami Termasuk di dalamnya adalah tempat tinggal Ya Ya Jadi meskipun misalnya Gak langsung beli Tapi misalnya Ngotrak Ngekos Tapi istri itu Berhak untuk Diberikan tempat tinggal Sehingga ku tahu Bagi setiap laki-laki yang Pengen belikai wanita Dia udah harus bisa dikirim Untuk makannya Pakaiannya Tempat tinggalnya Kalau punya suami Beli baju Jangan pake uang sendiri Minta ke suami Harus ya Harus ya Ya itu bukan berarti Sehari beli lima Sehari beli lima ya Kecuali-jualan Ya Jadi kalau aku harap ya Ini kan misalnya Tinggal Gak salahnya ini Dia jawab Suaminya gak dengar jawabannya Kan gak berubah juga Ya Karena saya bilang Saya mau berubah suaminya ya Terus ya Tapi secara berubah seperti itu Dan kalau untuk berbakti Ya Alhamdulillah Saya melihat banyak buru-buru Kami sudah tinggal Pisah rumah dengan istri Kami tetap masih bisa Minum melindahin ke orang tuanya Ya Ya Lihat gini dulu ya Ini dua Ini satu Ini dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanyakan Katanya rezeki itu Tidak akan tertukar Nah pertanyaannya Saya akan cerai Nah waktu sebelum cerai Saya bangun berubah Di tanah suami Di tanah suami Di tanah suami Saya disuruh diklas Bukan bisa pintar Ganti rugi Atau benar-benar Bapak saya harus diklas Dan apa itu Yang mengambilkan rejeki saya Pertama, saya belum pengacar ya, jadi gak tau Dari kagalan-kagalan sama selama-sama Tapi bukanlah, kalau bicaranya terkait yang seperti ini Ini kan biasanya suka dianggap sama Baik gini atau warisan Karena dia orang tua meninggal Nasihat dari salah satu guru kami Buya Ayah yang pernah ingetin Kalau dalam guru urusan yang kayak gini, kayak gini itu Jangan pernah hanya jadi yang solimnya Islam punya hitungannya Dan kita bisa bahasnya Hukum awari, suntur, maupun antar gini Ada hitungannya Dan waktu kita gak akan cukup untuk bahas Yang mana kamu berapa persen, kamu berapa persen Tapi nasihatnya yang paling utamanya Jangan sampai kita aja Yaudah ini buat saya semua Kalau bisa, memang dia Kalau berhasil, misalkan orang tua meninggal Suraka, anak pertama ngambil semua Kalau pengen ambil lagi, gak seperti pati, bisa Cuma dia gak kebahagiaan Kalau pengen kasih dia dan jeki, banyak pintu jeki Ini silahkan saran saya Undang mediator guru atau dimana yang bisa duduk ketemu Cuman kalau misalkan ini orang dan suami yang ada disini Ayo duduk bareng Tapi kan ini kayaknya cuma istrinya ajaknya Eh udah mantan istrinya ajaknya Maka ya Ya solusinya emang ya duduk bareng Dibicarakan manafangnya Sisanya nanti setelah kesimpulannya apa Siapapun yang Hasilnya apa sekali lagi Di dalam islam itu Yang terugi bukan yang disini Tapi yang Bersiawati Dan disini Insyaallah Kalau pengen Bismillah Ih ada laki-laki disini Ya Ya udah Ya udah Soalnya kata-kata lagi dulu Nah Banyaknya wiki Nah ini dulu Itu Itu yang Tos yang ada Di tiap Terima kasih Oiya Sed�kan Assalamualaikum Assalamualaikum Orangakasim 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 Saya Suami saya Ini Suami saya Saya bilang, kalau nanti saya ingin punya rumah gitu kan, cita-citanya ya ingin punya rumah, tapi suami saya tidak ngasih nafkah ke saya, katanya 2 tahun lagi kita bangun rumah, tapi setiap bulannya, setiap bajuan gitu, gak kasih nafkah ke saya. Terus hukumnya gimana co? Sudah saya minta penjelasan alasannya apa? Apakah hukumnya gimana? Kalau keras kai harus ditunda gitu 2 tahun lagi kita keras kaya, tapi keras keras kai, kasih nafkah ke saya. jadi ayahnya kisir-kisir jadi ayahnya kisir-kisir kisir-kisir sedang terbaik nah ini juga sama ya nanti saya ngomong sama suaminya bagaimana ibu yang nyakili diajak aku dengar juga kan sama aku aslinya hukum biasanya hukum itu orang-orang biasanya udah pada tahu lagi yang orang udah bisa hukum ini kalau bicara hukum tapi kan yang bisa ngomong balikin hati lagi-lagi Allah ya kalau bicaranya nafkah ya suami ya wajib kasih nafkahnya walaupun Allah tahu aku kalau misalkan ini dikasihnya malah 2 per 2 tahun ya semoga Allah ya semoga Allah mendapatkan rezekinya ya bagi Allah mendapatkan hatinya makai oke selesai istri 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 walaupun kalau misalkan ternyata dia memilih untuk yang menentu itu ya sekali lagi dia akan menarik karena bisa jadi-jadi pahala yang luar biasa dari sahbanya ya karena karena balik lagi ya hak-hak kewajiban kewajiban itu bila kakriknya dengan pahala dari sahbanya pahala dari menahan kepahitannya gugur jelosan dari kepahitannya itu bila cerita ya baik maka dulu dulu ada sahabat suami yang namanya Hindu cerita suaminya yaitu Abu Subiyah yang masih bolehkah ngambil akhirnya akhirnya dia zilin sama nabi tapi untuk sebatas kebutuhan dan kecukupan nah kita nanti dibanding lagi lihatkan mana kebutuhan mana yang keinginan dan nanti faktoran banyak lagi ya insya Allah sampai balik lagi ya kalau pengen diminta diminta dan juga baik dikasih tidak kasih ya sudah kita betul istrihan aja di hadakan Allah karena kalau dikasih pun jangan ngambil rezeki dari suami tapi rezekinya tetap dari Allah ya ya ini lagi dulu ya kalau tanya aku seorang doa Allah dan orang Tuhan saya kristen apakah doa saya sampai kalau menaikan oleh Tuhan saya dan karena bena agama orang Tuhannya kalau kasih Hindu doa sebaik-baiknya doa bagi orang yang belum Muslim adalah doakan untuk dapat tidak karena kalau doain dapat rezeki boleh gak kalau masih hidup ya boleh tapi sebaik berikan Allah bagi orang yang mau muslim dan masih hidup tidak ya kan lebih mahal hidup ya daripada duit itu jadi ini kalau misalkan ternyata sudah wafat ya Nabi Ibrahim di lakukan pernah dilarang untuk mendapatkan ayahnya ya wafat dalam keadaan tidak Islam bahkan bahkan Nabi itu sekali ketika Abu Talib ayahnya Ani wafat sampai di detik-detik terakhir sebelum ayahnya Ani wafat sampai disebutkan sebutkan la ilah ilah Allah karena dua satu kalimat itu aku punya hal untuk membela aku nanti di harapan Allah satu kalimat sebelum mati bahkan cuma dingin aja lah ilah-ilahnya gua ya karena dengan kalimat itu aku punya hal untuk membela aku nanti di harapan Allah disini Mbaya selagi masih hidup upayakan terus supaya jadi janat hidayah ya Allah Assalamualaikum 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 bagaimana caranya memaafkan atau mengiklaskan orang yang telah mengzolimi atau menyakiti kita 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 nya lebih tanda tanya nya banyak ya Allah ya Allah Assalamualaikum bagaimana caranya mengiklaskan atau yang telah mengzolimi ini cara paling ekstrim ya tapi kalau di halaman di halaman dilakuin ini luar biasa cara paling baiknya berbuat baik ke orang itu ya gini 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 ya pernah dengar istilah wali Allah kekasih kekasih Allah amalan wali itu itu gak melulu ibadahnya bukan tentu dia sholat ribu antakaan bukan tentu dia setiap hari baca berapa jujur itu belum tentu tapi kalau ada orang yang dibaiki dia bales baik itu gak biasa kalau ada orang yang di jahati dia diam itu lebih tinggi derajatnya tapi masih ada yang lebih tinggi yang paling tinggi dan amalan wali-wali nyawa adalah orang yang di jahati malah bales kebaikan ke orang yang dia jahati itu amalan wali-wali nyawa yang di jahati oh ya kali kalau yang bener aja tingkat rasa sakit ini bergantung dengan rasa harapan kita kita harapnya bawah dia dia jadi baik dia malah zolim sakitnya tuh bukan karena zolimnya dia tapi karena kita punya harapan dia bales bulim itu yang bikin sakit terima kasih terima kasih